Hei! 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 Masa o... Kode! Nggak ada-ngada itu, ho... Awak, si toak... Barang, marang, marang, marang... Awak, awak, maak, marang... Nah, kita bisa coba semangat... Iya, sebentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kerugiannya bang yang dialami berapa? Untuk kerugiannya berdasarkan transporan-transporan terhadap rekening yang telah didata. Kemarin itu pertama itu kita 5.8 juta Rp. 400.000, tapi setelah berhulir di bidang saat, ada penggembalian dana yang dilakukan oleh Dinda terhadap Raih Juta. Lebih kurang hampir berapa 10 juta, tapi pada saat penggembalian dulu itu, itu dianggap sebagai bunganya atau bonusnya atau kemenangannya. Karena gini, Cici itu mainnya beberapa slot, bukan satu atau dua slot, tetapi beberapa slot. Jadi slot yang pertama itu ada yang menanam 10 juta dan kembali 13 juta 5 ratun. Nah, di dalam slot itu, pokoknya tidak dikembalikan, tapi bunganya yang diberikan. Tetapi dengan kacamata penyidik dan jaksa, mereka mengatakan itu dianggap bukannya jadi bunga ataupun bonus yang dijanjikan oleh tersangka. Tetapi itu adalah uangnya Cici yang dikembalikan pokoknya, tapi bukan bunga. Jadi kita tidak tahu, tapi dengan hal ini, yang kita syukur alamdulillah, dengan tegaknya hukum dan telah berdirinya hukum yang bisa dilaliknya kepada masyarakat, jadi tidak lagi tajam atau ke bawah, tetapi sudah tajam ke atas sekarang. Dengan ini kita minta juga kemasyarakat sekali lagi, jangan percaya terhadap arisan duos, karena itu dapat merugikan. Karena arisan duos itu tidak mempunyai izin dan tidak ada legalnya. Langkah ke depan, bang, yang akan kita lakukan, bang, sebagai penamping hukum.